Hai, selamat datang kembali di channel SPY GIRL 007. Bagaimana dengan Anda hari ini, guys? Saya harap semuanya baik dengan Anda. Hai, ini saya. Selamat datang kembali di channel SPY GIRL 007. Oke, yang lagi marak sekarang itu adalah invasi Rusia ke Ukraina. Jadi, lagi marak banget ada yang pro ke Rusia, ada juga yang pro ke Ukraina. Jadi, sebelum kita bahas, aku mau share ke kalian satu artikel. Benarkah Rusia adalah bangsa Rum yang dinubuatkan hadis Rasulullah SAW tentang akhir saman? Oke, sebelum kita lanjut videonya, Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, anyway, teman-teman di media sosial, banyak banget yang membicarakan tentang peperangan yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Mereka itu sebagian ada yang pro kepada Rusia, ada juga yang pro kepada Ukraina. Tetapi, yang belum tahu tentang story mereka antara Rusia dan Ukraina itu, di sini sebenarnya mereka itu adalah satu kesatuan atau satu negara yang awalnya itu bernama Uni Soviet. Jadi, antara Rusia dan Ukraina itu adalah perpecahan dari Uni Soviet dahulunya, teman-teman. Setelah Uni Soviet dikalahkan oleh Amerika Serikat, terjadilah perpecahan di antara negara tersebut. Dan itulah yang terbentuk menjadi negara Rusia dan Ukraina sekarang, dan juga ceknya. Ceknya ini adalah negara yang membantu perjuangan Rusia menginvasi Ukraina. Jadi, kenapa sih terjadi perang antara Rusia dan Ukraina ini? Penyebab utamanya itu adalah ketika Ukraina ini ingin bergabung menjadi anggota NATO. Jadi, anggota NATO ini adalah satu organisasi yang didirikan oleh negara barat atau Amerika Serikat. Jadi, NATO itu adalah singkatan dari North Atlantic Treaty Organization. Jadi, ini adalah aliansi militer yang dibentuk pada tahun 1949 oleh 12 negara barat, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Perancis. Para anggotanya setuju untuk saling membantu jika terjadi serangan bersenjata terhadap salah satu negara anggota tersebut. Jadi, kalau seumpamanya ada sesuatu yang terjadi di antara 12 negara tersebut, atau anggota dari NATO ini, mereka akan berjuang untuk saling membantu. Jadi, kenapa NATO ini dibuat? Tujuan awalnya, awal berdirinya NATO adalah untuk melawan ancaman ekspansi Rusia saat masih berbentuk Uni Soviet saat itu, pasca perang di Eropa. Jadi, itu mereka membentuk organisasi NATO ini. Dan yang memicu perang antara Rusia dan Ukraina sekarang adalah karena Ukraina ingin menjadi anggota dari NATO tersebut. Sementara Rusia juga berpikir, kenapa sih kita kan saudara, kita kan perpecahan dari satu negara, kenapa kamu ingin bergabung? Dan Amerika juga membujuk Ukraina, seakan-akan membujuk Ukraina untuk masuk negara, untuk masuk organisasi NATO itu, teman-teman. Ya, seperti kita tahu, tujuannya itu, sebagian orang tahu tujuan Amerika atau negara Barat untuk memasukkan Ukraina itu adalah memudahkan mereka untuk menggempur negara Rusia. Jadi, ibaratnya itu kalau seperti di Indonesia itu, ibaratnya Ukraina itu seperti Timur-Timur dulu guys, Timur-Leste, itu kan bagian dari Indonesia juga sama persis dengan Ukraina dan Rusia ini. Mereka adalah perpecahan dari negara Uni Soviet. Itulah kenapa teman-teman juga ada yang fro ke Rusia dan Ukraina juga. Mereka mungkin sedikit tahu, hanya sedikit mengetahui kenapa sih Rusia sampai semarah itu langsung menginvasi ke Ukraina. Karena mereka tahu negaranya mereka itu akan terancam oleh negara Barat. Dan di sini, Vladimir Putin, Presiden Rusia juga menyatakan, jika, ini membahas tentang muslim ya teman-teman ya, Vladimir Putin menyatakan, mereka tidak pernah merasa terganggu dengan negara muslim atau adanya muslim. Itulah sebabnya di Rusia itu banyak banget yang beragama muslim. Sementara Putin juga menjelaskan yang merasa terancam dan berpikir jika muslim itu teroris adalah Amerika Serikat sendiri atau negara Barat. Karena mereka mencari jalan untuk menjual persenjataan mereka agar terjadi perang. Dan itulah yang terjadi antara Palestina dan Israel sekarang. Kalau Rusia sendiri, mereka tidak mempermasalahkan tentang adanya Islam atau negara-negara Islam sendiri. Jadi mungkin sampai di sini kalian bisa tahu teman-teman. Sementara Ukraina itu, kita tidak membicarakan masalah agama ya teman-teman, tetapi Presiden Ukraina itu, dia berasal dari negara Yahudi. Jadi sebenarnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ini berasal dari orang entertainment. Dia adalah seorang komedian yang awalnya itu sebenarnya dia tidak ada background politiknya guys. Cuma karena mungkin dia terkenal dan dia juga mendapat dukungan dari negara Barat. Karena seperti yang aku bilang tadi, dia adalah backgroundnya adalah orang Yahudi. Makanya perang yang sekarang antara Rusia dan Ukraina itu seperti sudah disetting atau dirancang sebelumnya guys. Untuk menggempur Rusia. Dan yang uniknya di sini, ada satu pernyataan yang untuk sebagian orang mereka tahu tentang ini. Benarkah Rusia itu adalah bangsa Rum yang dinubuatkan hadis Rasulullah SAW tentang akhir saman. Oke, sebelum kita lanjutkan ke video berikutnya, aku akan membacakan kenapa sih sampai Rusia ini dicocok logikan adalah bangsa Rum. Aku akan bacakan ya teman-teman, supaya tidak ada kesalahan sedikit pun. Oke. Benarkah Rusia adalah bangsa Rum yang dimaksud nubuat Rasulullah SAW dan akan bersekutu dengan umat Islam? Jadi bangsa Rum yang dimaksud ini adalah mereka adalah negara yang bukan negara Islam, tetapi bersekutu, bekerja sama dengan umat Islam. Oke, di sini aku akan bacakan. Supaya tidak ada kesalahannya teman-teman ya. Dalam nubuat Rasulullah SAW pada abad 15 lalu tentang akhir saman, beliau menyebutkan bahwa kelak umat Islam akan bersekutu dan berdamai dengan bangsa Rum. Siapakah yang dimaksud bangsa Rum? Sampai sekarang masih menjadi pertanyaan dan tidak banyak orang yang mengetahui siapakah yang dimaksud bangsa Rum itu. Cuma kadang-kadang kita menerkenarkah siapa sih bangsa Rum itu. Akan tetapi tentang siapa bangsa Rum yang dimaksud dalam nubuat Rasulullah SAW yang bersekutu dengan umat Islam itu sendiri masih menjadi tanda tanya besar hingga saat ini. Melihat fenomena konflik antara Rusia dan Ukraina sekarang maka banyak orang yang berpendapat bahwa bangsa Rum yang dimaksud bisa saja itu adalah negara Rusia. Bangsa Rum yang dimaksud bisa saja itu adalah negara-negara yang bersekutu dengan umat Islam itu membahas tentang adanya bangsa non-muslim yang bersekutu atau bekerja sama dengan umat muslim. Jadi seperti yang kita tahu yang aku katakan tadi teman-teman kalau Rusia itu pro banget dengan agama Islam. Mereka tidak merasa terancam, mereka tidak punya problem dengan orang muslim ataupun agama Islam. Sebagaimana nubuat hadis Rasulullah SAW yang berikut ini dinyatakan seperti ini. Kamu akan berdamai dengan kaum Rum dalam keadaan aman. Kemudian kamu dan mereka akan memerangi suatu musuh dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Jadi di zaman Rasulullah SAW bangsa Rum ini sudah mereka prediksikan teman-teman. Kemudian kamu berangkat hingga sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Kemudian seorang laki-laki dari kaum salib mengangkat tanda salib seraya berkata salib telah menang. Maka marahlah seorang laki-laki dari kaum muslimin kepadanya. Lalu ia mendorong dan jatuh. Meninggal pada waktu itu orang-orang Rum berhianat. Dan mereka berkumpul untuk memerangi kamu di bawah 80 bendera di mana tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa antara bangsa Rum dan umat Islam ini akan melakukan perjanjian damai dan dalam keadaan damai. Di mana tujuannya adalah untuk sama-sama memerangi musuh. Pertanyaannya siapa yang dimaksud bangsa Rum ini? Itulah yang sampai sekarang banyak pertanyaan siapa sih bangsa Rum ini teman-teman. Jadi melihat adanya perang antara Rusia dan Ukraina ini banyak yang mencocok logikan jika bangsa Rum itu adalah Rusia. Terlebih lagi negara Rusia ini dibantu oleh negara ceknya yang mayoritas beragama Islam. Anyway teman-teman kalau merujuk kenapa sih mesti Rusia yang dianggap bangsa Rum? Karena diketahui mayoritas penganut gereja ortodoks timur berada di kawasan Balkan dan Rusia seperti di negara Belarusia, Bulgaria, Rumania, Serbia, Ukraina, dan Rusia. Sehingga inilah beberapa negara yang eksistensi gereja ortodoks timurnya itu dapat wewenang diakui secara politik mewakili kekristianan Rum. Perlu kalian tahu juga teman-teman ya setelah Konstantinopel yang menjadi ibu kota kekristianan jatuh ke tangan umat muslim. Kemudian gereja ortodoks timur mendesak agar didirikan pusat kekristianan lagi. Dalam hal ini mereka memilih Moskow yakni di Rusia dan mendeklarasikannya menjadi Roma ketiga. Sehingga melihat data-data tersebut bisa saja Rusia ini diinterpretasikan sebagai bangsa Rum karena secara politik dan agama memiliki keterkaitan dengan bangsa Rum atau Romawi Timur. Oke dan kita akan membahas juga negara yang santer banget sangat membela Rusia dalam invasinya ke Ukraina yaitu negara Acehnya. Sebelum kita lanjut bagaimana profil presiden ceknya. Stay tune terus disini. Jadi presiden ceknya yaitu Ramzan Kedirop memiliki alasan kenapa dia ingin membantu Rusia dalam invasi ke Ukraina. Bukan ingin ya tetapi memang benar-benar sudah mengirim beberapa pasukannya dan juga peralatan perangnya ke Rusia untuk membantu invasi Rusia ke Ukraina. Jadi presiden Ramzan Kedirop ini memiliki alasan. Ceknya menjadi sorotan setelah mengirim pasukan militernya untuk mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Dilansir dari laman ASKOM pemimpin ceknya Ramzan Kedirop menurunkan 10.000 prajurit untuk memperkuat pertahanan Rusia di wilayah Ukraina. Dia menyetujui bahwa menyerbu Ukraina adalah keputusan yang tepat dan siap melaksanakan perintah presiden Rusia Vladimir Putin dalam keadaan apapun. Jadi dia memang merasa tindakan yang dilakukan oleh Vladimir Putin itu sudah tepat ketika ingin menginvasi Ukraina. Seperti yang alasan aku tadi ya teman-teman yang aku jelaskan itu. Kenapa Rusia merasa terancam dengan adanya keinginan Ukraina itu untuk menjadi anggota NATO. Seperti itu teman-teman. Jadi yang berselewaran itu kenapa sih sampai harus ada perang ke Ukraina seperti ini. Dan kita juga melihat dan membaca berita politik yang real teman-teman ya. Yang digempur Rusia itu adalah badan pertahanan politik Ukraina saja. Dan juga badan intelijen mereka. Tapi mereka tidak menggempur warga Ukraina. Jadi hanya daerah-daerah atau tempat-tempat politik Ukraina saja yang digempur oleh Rusia. Jadi kalau teman-teman mungkin juga berkata kenapa sih ceknya harus ikut campur terhadap peperangan antara Rusia dan Ukraina. Jadi ceknya ini memiliki alasan bukan semata-mata ingin menyerang Ukraina. Tetapi ingin menyerang kekuatan besar di balik Ukraina. Dan kita tahu kekuatan besar di balik Ukraina itu adalah negara-negara barat. Bahkan pernah Vladimir Putin menyatakan dia akan berhenti menyerang Ukraina ketika Israel juga berhenti menyerang negara Palestine. Seperti itu jadi merinding juga ya teman-teman mendengar pernyataan Vladimir Putin ini gimana dia respek banget terhadap negara-negara Islam seperti Palestine. Jadi menurut aku teman-teman bantuan dari negara ceknya ini bukan semata-mata untuk Ukraina. Tetapi kekuasaan besar di belakangnya yang berperan melakukan kejahatan di negara-negara muslim. Dan tentu kalian tahu siapa sih pelaku kejahatan untuk negara-negara muslim kan. Tentu saja Yahudi dan negara barat lainnya teman-teman. Menilik dari profil dari Ramsam Kadirov ini presiden ceknya dia adalah seorang Hafiz Quran. Wow keren banget ya. Presiden kamu Hafiz Quran nggak? Presiden ceknya ini adalah seorang Hafiz Quran. Dan dia sangat ketat banget menjalankan syariat Islam karena para tentaranya juga dan para politikus yang ada di kepemimpinan ceknya ini di Ramsam Kadirov ini harus menjalankan sholat dengan sangat tepat. Jika tidak dan ada yang melanggar mereka akan dipecat teman-teman. Tapi disini juga ada yang unik teman-teman karena pasukan muslim ceknya terbelah menjadi dua. Ada yang mendukung Rusia dan juga ada yang mendukung Ukraina. Terpecah kedua pasukan di negara bagian ceknya ini tak lepas dari akar sejarah komplit lebih dari dua dekade lalu. Jadi ada story kenapa sampai pasukan atau negara orang-orang ceknya itu ada yang pro ke Rusia dan ada juga yang pro ke Ukraina. Sejarah komplit lebih dari dua dekade lalu. Pada tahun 1990-an wilayah ceknya sempat berupaya melepaskan diri dari Rusia dalam sebuah perang. Jadi dulu mereka itu sempat ingin melepaskan diri juga dari Rusia teman-teman. Jadi gak tahu kenapa ada story juga sampai mereka akrab banget sampai sekarang antara presiden ceknya dan Rusia itu. Padahal dulu mereka sempat ingin melepaskan diri juga. Dari perang itu Rusia kembali berkuasa atas ceknya dan menetapkan salah satu pemberontak pro Mosko Ahmad Kadirov sebagai pemimpin. Jadi setelah itu mereka mengangkat Kadirov itu sebagai pemimpin. Ahmad Kadirov kemudian terbunuh pada 2004. Membuat sang putra Ramsam Kadirov yang anaknya sekarang guys yang memerintah ceknya sekarang. Membuat sang putra Ramsam Kadirov menjadi pemimpin wilayah tersebut. Kadirov dinilai memerintah ceknya sesuka hatinya dengan sokongan Kremlin sebagai ganti janji setianya pada Putin. Akibatnya pasukan ceknya terpecah pasukan pengikut sisi sekuler mengutuskan mengasingkan diri ke Eropa. Sementara yang tersisa bergerak ke arah islamis dengan menggunakan metode terorisme. Jadi yang membantu Ukraina tadi adalah pasukan cekcen anti-Kadirov. Jadi yang tidak anti-Kadirov juga tetap membantu Rusia dan mengikuti perintah negaranya teman-teman. Jadi seperti itu itulah kenapa ada perpecahan antara warga ceknya satunya membela Rusia satunya juga membela Ukraina. Ya biasalah politik seperti itu. Tetapi tujuan utama dari Presiden ceknya itu semata-mata bukan hanya menggempur Ukraina tetapi orang-orang yang ada di balik Ukraina teman-teman. Oke teman-teman jadi seperti itulah tadi yang aku maksud. Kenapa sampai ada peperangan yang terjadi di Rusia dan Ukraina itu. Masalah antara keinginan negara Ukraina bergabung ke organisasi NATO tadi teman-teman. Yang kita tahu di belakangnya itu ada Kanada, Italia, Perancis, Amerika tentunya. Dan itu yang tidak diinginkan oleh bangsa Rusia. Untuk kalian jika ada info-info tentang berita ini kalian bisa komen di bawah kolom video ini ya. Dan kita akan bahas selanjutnya. Jadi tidak ada yang menginginkan perang. Kita semuanya ingin perdamaian dan kita ingin yang terbaik diantara untuk kedua negara tersebut. Peace and love. Oke thank you for watching my video. Bye bye. Bye bye. Oh dear. Oh dear. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.